Pemirsa akibat tingginya intensitas hujan hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi terendam banjir. Sebanyak lima daerah yang telah menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan. Hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, telah lima kabupaten kota yang menaikkan status tanggap darurat menjadi siaga darurat. Di antaranya Kabupaten Keringki, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Pugo, dan Kabupaten Tebo. Lima daerah yang terdampak tersebut terdapat ratusan rumah yang terendam banjir. Sudirman juga meminta kepada kabupaten kota lainnya untuk segera menaikkan status tanggap darurat jika kondisi tidak memungkinkan. Sehingga pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat dapat bergerak cepat untuk menyeluruhkan bantuan, baik mengenai tempat evakuasi dan yang diputuhkan oleh korban terdampak banjir. Saya pikir untuk kabupaten kota yang lain ketika sudah terdampak segera tetapkan menjadi statusnya tanggap darurat. Sekarang baru lima dan kita Provinsi sebetulnya sudah memberikan bantuan kepada empat kabupaten yang sudah menetapkan status tanggap darurat. Batanghari dalam proses saja nih, batanghari sedang dalam proses. Karena kelihatannya kan hampir seluruh kabupaten kota terdampak nih, terdampak banjir nih ya. Laporannya sudah masuk dari kota juga sudah masuk, kemudian merangin juga kemarin ya masuk. Jadi oleh karena itu kami himbau untuk kabupaten kota melalui BPPD-nya ketika sudah situasinya terdampak banjir, segera tetapkan status tanggap darurat ya. Karena setelah ada penetapan status tanggap darurat, kita dari Provinsi bisa intervensi, kemudian juga ada bantuan dari pemerintah pusat nantinya. Pemerintah Provinsi Jambi juga meminta Padang Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD untuk bergerak cepat di lapangan, khususnya bagi masyarakat yang rumahnya terendam banjir.